Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Yang sudah siap dari pagi Yang sudah monitor pergerakan dari Lebih awal atau lebih Didi ya Mungkin sebelum bukaan ada yang sudah monitor Ada yang sudah mengamati pergerakan Di XAU USD khususnya Pagi ini kita akan mencoba untuk mengevaluasi dulu Apa yang sudah terjadi di hari kemarin Kemudian kita lihat juga nanti historis sebelumnya Rangkaian yang ada nanti kita buat satu analisa sederhana Untuk membaca potensi dan probabilitas satu hari ke depan Setidaknya ada gambaran yang bisa kita dapatkan Kemudian baru nanti kita mencari triggernya apa Yang menjadi dasar kita untuk entry Itu yang menjadi catatan kita Baik kita mulai dari Di time frame tinggi dulu ya Atau time frame kemarin ya Time frame H1 dulu ya Ini di analisa kemarin Hari Sabtu ya Kita hari Jumat sorry ya Kita sudah membuat analisa kecil Kemungkinan yang ada Gambarnya kira-kira seperti ini Akan bergerak Koreksi turun Kemudian Naik Kemudian koreksi lagi Akan turun Akan naik lagi Seperti ini Ini bahkan Sebelum pergerakan naik Juga malam kita evaluasi Malam kita lakukan Update ya Dimana sebelum ini bergerak naik Kita sudah lakukan pengamatan Di candle-candle sebelumnya Kemudian Potensinya seperti apa Kita juga sudah Menempatkan di sana Kemudian Kita coba untuk mengamati Pergerakan Kita coba amati Dengan time frame Yang lebih Tinggi ya Di time frame daily dulu tadi ya Oke saya akan hapus dulu Kemudian kita akan lihat Di time frame daily Ya di time frame daily Perhatikan Kalau kita amati Di History yang ada ya Pergerakan candle sebelumnya Ini Bullish mulai mendominasi Dari mulai awal bulan Bullish mulai mendominasi Ya Kemudian koreksi Naik lagi Koreksi lagi Naik lagi Dari Trend yang ada ini Dari candle bullish yang ada Dari candle momentum yang ada Ini cukup besar ya Jadi cukup besar Momentumnya kuat Kemudian koreksi Ada momentum lagi Koreksi lagi Momentumnya Jauh lebih kuat Kemudian terakhir hari Jumat Ditutup dengan posisi Seperti ini Dengan Karakter apa yang bisa kita dapatkan Dari sana Perhatikan disini ada Perlawanan seller Jadi seller sempat bergerak Sempat menekan hingga Di area disini ya Kalau kita lihat Ini sampai di Harga 17.47 Koma sekian ya Itu artinya seller sudah mulai Menekan Mulai punya kekuatan untuk menekan Walaupun tidak terlalu panjang Dan akhirnya Dikembalikan lagi oleh Bayer Kemudian perhatikan Tutupan ya Ditutup dengan posisi Di atas Tanpa penolakan yang berarti Tetapi dengan momentum Yang lebih kecil Dari sebelumnya Artinya apa? Artinya Kekuatan Bayer Sudah mulai Melemah Di posisi ini Kekuatan Bayer Mulai melemah Mulai berkurang Dari sebelumnya Apakah kalau berkurang ini Akan Berbalik ya Belum tentu ya Bisa jadi nanti akan Ada Seller yang cukup panjang Walaupun pada akhirnya Ditolak lagi Oleh Bayer Tetapi kalau melihat Dari sisi Teknikal history Yang ada ini Maka Candle Yang kecil ini Yang berkurang ini Mengindikasikan Bayer Yang mulai Berkurang Kekuatannya Momentumnya Mulai berkurang Sehingga akan muncul Nanti Kekuatan seller Sebelumnya Ada disini Tekanan seller Sampai di 17.47 Artinya Hari ini Ada kemungkinan Nanti akan Koreksi Atau datar Kemudian nanti Esoknya Baru dilanjutkan Kalau dia Hari ini Nanti ditutup Dengan posisi Baris yang cukup kuat Maka besoknya Akan kembali Turun lagi Kita coba Turunkan ke Timeframe H4 Di timeframe H4 Ini perhatikan Di timeframe yang Lebih kecil Kita lihat Dari pergerakan Naik Kemudian disini Selalu ada Konsolidasi Selalu ada Koreksi Disini selalu ada Koreksi Setelah Pergerakan yang kuat Selalu ada Konsolidasinya Setelah pergerakan Yang kuat Selalu ada Konsolidasinya Sehingga Dari sejarah ini Dari histori yang ada Kita nanti akan Membuat Satu Perkiraan dulu Bahwa Sebelum Naik atau turun lagi Maka ini akan Bergerak Konsolidasi dulu Saya tidak tahu Sampai dimana Naik dan turunnya Kita hanya Memperkirakan Kira-kira Akan seperti ini Apakah berlanjut Sampai satu hari Bisa satu hari Bisa setengah hari Intinya Pergerakan naik turunnya Tidak ada yang Lebih dominan Tapi lebih cenderung Ke area Yang sama Atau di area Yang datar Kira-kira seperti itu Hari ini Akan berpotensi Koreksi Atau di awal Akan Berpotensi Koreksi Tentu Di wilayah ini Nanti kita amati Apakah nanti Dia akan Break ke atas Selanjutnya Atau bahkan Break out Di bawah Itu tugas kita Nanti untuk melihat Trigger yang ada Yang pasti Di pergerakan saat ini Hati-hati Akan berpeluang Terjadinya Konsolidasi dulu Oke Ini kira-kira Untuk Evaluasi Viewnya Kita akan Menempatkan Posisi entry kita Atau kita Menempatkan Pending order kita Yang potensial Kira-kira Di mana Dari Sisi Time frame Kecil M15 Ini ada Kejenderungan Mau turun Turun Saya maksud Ini tadi Yang Saya sebutkan Bisa jadi Nanti hanya Konsolidasi Atau konsolidasi Di sini Ini sama saja Masih akan Konsolidasi Kalau bergerak Begini Naik turunnya Sama Atau hampir sama Belum ada Trend yang Cukup signifikan Maka ini Masuk di Wilayah Konsolidasi Kemudian Kalau kita Lihat Dari Dari Arah Kecenderungan Memang Masih bergerak Naik Tetapi Kita akan Memanfaatkan Peluang Yang lebih Dekat Peluang Untuk Koreksinya Sehingga Kita Menempatkan Entry Point Kita Yang Berpotensi Atau Potensial Yang tetap Dekat saja Di sini Ada Levelnya Di sini Ada Low Hari ini Yang dia Sempat bergerak Sampai Di 17 61 Tadi Ini Tadi Sempat Bergerak Sampai 60 Bahkan Kita Turunkan Sedikit Untuk Memanfaatkan Potensi Sellnya Oke Naik sedikit Kemudian Nanti Targetnya Kita Taruh Di sini Di Wilayah 17 56 Artinya Sekitar 360 Kita Manfaatkan Dulu Untuk Sell Stop Kita Turunkan Sedikit Biar Tidak Terlalu Berdekatan Kita Targetkan Nanti Berada Di Ini Di area Levelnya Di sini Yang Perpotensi Karena Itu Kita Lihat Kira-kira Sampai Berapa Sekitar 300 Lebih Artinya Cukup Untuk Satu Kali Transaksi Sell Stop Di 17 59 Poin Sekian Ini Sell Stop Kita Taruh Di 17 59 Poin 83 Target Terdekatnya Di Ini Ya Di 17 55 Target Terdekatnya Kalau Kita Mau Target Yang Lebih Besar Lagi Tentu Mendekati Levelnya Di sini Tetapi Kalau Targetnya Cukup Panjang Begini Ini Bisa Satu Hari Nanti Dan Belum Tentu Target Ini Bisa Dicapai Karena Cukup Panjang Jadi Kita Tidak Rekomendasikan Yang Terlalu Jauh Kalau Kita Menggunakan Trading Harian Secukupnya Dan Sewajarnya Yang Bisa Kita Dapatkan Dalam Waktu Yang Sudah Kita Tentukan Kemudian Di area Ini Kita Bisa Manfaatkan Di Koreksi Koreksi Saja Di By Limit 1747 Sekian Ini Kita Untuk Menguji Begitu Nanti Tersentuh Dan Koreksi Ke Atas Lihat Tekanan Yang Ada Lihat Pergerakan Yang Ada Apakah Punya Kekuatan Yang Kuat Untuk Menekan Ke Bawah Atau Sebaliknya Disitulah Nanti Kita Evaluasi Kita Lakukan Penyesuaian Kalau Ternyata Berat Untuk Ke Bawah Dan Ini Sudah Cukup Target Yang Kita Dapatkan Kita Bisa Exit Lebih Awal Dan Jangan Lupa Karena Ini Sifatnya Koreksi Harus Segera Exit Karena Nanti Bisa Berpotensi Turun Lagi Hingga Di Level Di Bawahnya Lagi Kalau kita Lihat Kita bisa Tarik Yang Lebih Dominan Kita bisa Tarik Yang lebih Dominan Dari Ini Berada Di Wilayah 1736 Ini Potensi Untuk Nanti Bergerak Turun Lagi Ketika By limit Ini Dilewati Artinya Setelah Ini Dilewati Maka Berusaha Mendekati Area Koreksi Berikutnya Di 1736 Sekian Sehingga Kita Juga Bisa Manfaatkan Disini Untuk Koreksi Berikutnya Untuk Range Harian Kira-kira Sampai Dimana Range Harian Karena Yang Saat Hari Jumat Kemarin Bergerak Sekian Maka Saya Gunakan Yang Terdekat Dulu Ini Yang Nanti Kita Gunakan Yang Terdekat Kira-kira Seperti Ini Sehingga Potensinya Bisa Bisa Mendekati 1740 Atau Bahkan 1736 Ini Kira-kira Seperti Itu Kalau Naik Bagaimana Kalau Naik Pun Sama Kalau Naik Pun Ada Peluang Ada Potensi Berada Mendekati Level Selanjutnya Kita Mungkin Bisa Lihat Di Sisi Sebelah Kiri Kalau Kita Amati Dari Ini Rinsenya Potensi Bahkan Bisa Lebih Tinggi Lagi Kalau Dia Bergerak Naik Bahkan Bisa Sampai Di 1795 Tapi Untuk Menguji Sampai Di Sana Tentu Harus Melalui Proses Melalui Uji Dulu Kira Kira Berpotensi Apa Tidak Kita Nanti Uji Di Dalam Perjalanannya Nanti Oke Selanjutnya Dari Sisi Atas Dari Sisi Atas Kita Manfaatkan Untuk Buy Stop Di Atas Hight Kemudian Target Di Mendekati Sumbu Mendekati Di Sini Kira Kira Berapa Kira 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 Di 1772 Sehingga Kita Bisa Ambil Disini Untuk Buy Stop 1768 Point Sekian Ini Tidak Harus Dipakai Tidak Harus Tempatkan Buy Stop Tidak Harus Tempatkan Buy Limit Tidak Ya Sebagai Perbandingan Saja Silahkan Nanti Sesuaikan Dengan Style Kita Mungkin Kita Bisa Menunggu Breakout Di 1772 Tunggu Breakout Setelah itu Baru Entry Silahkan Nanti Gunakan Trigger Masing-masing Sesuai Dengan Sistem Yang Digunakan Saya Hanya Menyampaikan Yang Saya Sampaikan Adalah Analisa Pribadi Saya Kalau Cocok Dengan Analisa Teman-teman Silahkan Dijadikan Sebagai Perbandingan Sebagai Pembanding Saja Jadi Tidak Harus Seperti Itu Jadi Nanti Kalau Misalkan Ini Ada Sell Sell Ternyata Balik Naik Naik Terus Jangan Disalahkan Kalau Masih Menyalahkan Analisa Artinya Di dalam Kepala Kita Belum Siap Kita Belum Siap Dengan Trading Ya Karena Trading Itu Tidak Ada Yang Pasti Naik Dan Turun Kita Juga Tidak Tahu Pasti Sehingga Yang Harus Kita Siapkan Adalah Risk Management Begitu Tersentuh Maka Selalu Batasi Kerugian Yang Ada Batasi Itu Artinya Kita Sudah Punya Ukuran Kita Punya Parameter Kira-kira Kalau Rugi Saya Akan Tutup Di Angka Berapa Kemudian Saya Toleransikan Sampai Di Berapa Itu Harus Siap Semuanya Jangan Kalau Analisa Bay Harus Naik Analisa Sel Harus Turun Punya Embay Pasarnya Ini Pasarnya Ini Adalah Punyanya Orang Banyak Jadi Bukan Punya Nenek Moyang Kita Sehingga Selalu Saya Ingatkan Tidak Penting Yang Kita Analisakan Itu Tepat Atau Tidak Yang Penting Kita Sudah Mengikuti S.O.P. Kita Masing-masing Sudah Mengikuti Prosesnya Kalau Saya Masuk Ini Dasar Saya Apa Kalau Saya Menggunakan Entry Di Posisi Itu Dasarnya Apa Kalau Dasar Itu Tidak Kuat Jangan Masuk Kalau Dasar Yang Kita Gunakan Tidak Memenuhi Syarat Itu Jangan Entry Selalu Belajar Disiplin Dengan Aturan Main Kita Jangan Kalau Kita Lihat Analisa Orang Lain Baik Kita Ikut Baik Salah Kita Protes Yang Protes Itu Artinya Tidak Siap Di Sana Tidak Usah Trading Mending Jualan Yang Jelas Saja Karena Trading Ini Presid Tinggi Tidak Bisa Ditebak Secara Pasti Karena Itu Kalau Kita Tidak Memahami Risk Management Selamanya Kita Akan Terjebak Dalam Mindset Analisa Baik Kita Lanjut Dengan Posisi Buy Stop Target Yang Terdekat Di Sini Mendekati Level Kira Kira Sekitar 300 Sekian Sampai 400 Untuk Satu Kali Lebih Dari Cukup Untuk Day Trading Kita Kemudian Selanjutnya Dimana Kita Menempatkan Untuk Koreksinya Karena Ini Cukup Jauh Kita Coba Geser Ke Time Frame Yang Lebih Tinggi Sehingga Kita Memudahkan Untuk Melihat History Ini Ini Untuk Range Kemudian Sisi Sebelah Kiri Kita Bisa Lihat Disana Kita Bisa Lihat Di Sebelah Kiri Ada Beberapa Candle Yang Menolak Atau Beberapa Tolakan Disana Sehingga Di area Ini Kita Bisa Menempatkan Koreksi Kita Atau Limit Kita Di 1780 Poin 39 Kita Bisa Manfaatkan Koreksi Ini Di 17 18 80 Poin 39 Karena Pergerakannya Masih Lambat Dari Histori Yang Ada Dari Pergerakan Hari Jumat Kemarin Juga Kecil Kecil Yang Tidak Terlalu Signifikan Maka Kita Uji Dulu Di Area Ini Apakah Nanti Berpotensi Atau Tidak Kita Nanti Akan Lakukan Update Kembali Kita Akan Lakukan Evaluasi Nanti Malam Mudah 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 Tidak Ada Kendala Baik Di Jaringan Baik Di Kesehatan Semuanya Bisa Siap Nanti Kita Akan Evaluasi Dan Kita Akan Analisa Ulang Di Malam Hari Bagaimana Potensi Yang Kita Dapatkan Untuk Hari Ini Nanti Kita Akan Baca Kembali Mungkin Ini Dulu Yang Bisa Kita Sampaikan Tidak Terlalu Banyak Minimal Ada Sedikit Banyak Gambaran Ada Sedikit Gambar Yang Bisa Kita Dapatkan Kalau Belum Ada Peluang Kalau Belum Ada Petunjuk Yang Jelas Kalau Belum Ada Syarat Yang Terpenuhi Lebih Baik Kita Menunggu Karena Itu Salah Satu Bagian Dari Strategi Trading Kita Terima Kasih Semuanya 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 Bisa Memahami Dan Bisa Memanfaatkan Peluang Yang Ada Dan Maksimal Hasil Kita Untuk Selanjutnya Kita Belajar Untuk Nanti Disiplin Kiranya Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Profit Dua Barah